Nah, kalau boleh tahu Kak, Entrepreneurship Award itu apa sih sebenarnya? Nah, di mana kami memiliki ide untuk kegiatan kemarin, Entrepreneurship Award, di mana kami itu mengubah suatu daun yang pahit ini, yang jarang dikonsumsi ini untuk bisa dinikmati oleh orang-orang, dibiayai sama UWIR, dan mendapat dorongan nih dari pihak UWIR-nya langsung, dari Bapak Wakil Rektor, dari Ibu Pusat Karir terutama. Bapak Wakil Rektor Aduh, ini terdebut banget lagi, ini pernah ikutan juga, mana ya? Ah, kenapa sih? Ini loh Kak Rahmi, Kakak ngeliat ya, di pusat karir itu, di IG-nya itu ada pengumuman lomba ini, eh bukan lomba sih Kak, itu kayak award gitu, Entrepreneurship Award, Jadi, siapa yang ikut-ikut ini tuh punya kayak kesempatan untuk lebih memajukan usaha-usahanya gitu Kak. Nah, total hadiahnya ini nih Kak, yang menggiurkan, 150 juta. 150 juta lah? Banyak banget. Cuma, yang bikin sekarang bete tuh gini Kak, Kenapa? Ini kan udah launching nih, tentang Entrepreneurship Award 2022, yang dilaksananya sama LLDT, 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 Cuma, Lala tuh belum tau apa aja yang harus disiapin, dan apa aja yang harus Lala punya, untuk ikutin Entrepreneurship Award ini. Ngomong-ngomong tentang Entrepreneurship Award nih, Kakak punya teman, kemarin tuh dia juara tiga di sini, lomba ini. Beneran. Dia anak Universitas Islam Riau juga? Iya, anak Universitas Islam Riau berprestasi. Kakak lah gak tau ya? Nah, gimana kalau pertanyaan Lala nanti ditanyain sama teman Kakak. Kakak hubungi dulu. Oh boleh, 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 boleh Kak. Kita datangin ke sini. Biar Allah juga tau nih, apa aja yang harus disiapin. Bener, boleh, boleh. Kakak, hubungi dulu ya bentar ya. Oke, oke. Nih lah Kak Timinya, udah OTW, udah mau nyampe nih. Oh iya Kak. Iya bentar ya. Seru dong. Udah deh, kita tungguin aja dulu Kakaknya. Mau baca-baca lagi. Masuk. Eh, TNI. Halo Kak. Ini ya temannya Kak Rahmi. Iya, ini Kak Tini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, ya calon ibu guru nih. Calon ibu guru. Iya. Oh iya Kak, tadi kan kita lagi pada ngomongin tentang Entrepreneurship Award nih Kak. Bener. Nah, aku udah pernah sih ngeliat kemarin tentang Entrepreneurship yang 2021 nih sekilas. Tapi, tahun ini aku berminat nih untuk ikut lagi, untuk mendalami lagi nih. Dan, di sini kendala aku itu, aku tuh belum tau apa-apa tentang Entrepreneurship ini. Nah, kalau boleh tau Kak, Entrepreneurship Award itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi, Entrepreneurship Award ini merupakan kegiatan mahasiswa yang ditaji oleh LLDT Wilayah 10. Wilayah 10? Wilayah 10 itu tuh apa Kak? Wilayah 10 itu ada 4 provinsi, ada Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Oh gitu, aku baru tau loh tuh. Untung ada Kak Tini, jadi bisa tau semua-semuanya. Bener, nah mungkin Kakak bisa jelasin lagi nih ke Lala persiapan apa sih untuk Entrepreneurship Award kan? Karena Lala mau nyiapin nih Kak. Oh jadi, kalau misalnya yang kemarin ya, pengalaman Kakak, kalau persiapan itu yang pertama ya pastinya harus ada niat dulu ya, niat untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, yang kedua itu ya kita harus membuat proposal. Proposal dari bisnis kita, kita menjelaskan apa itulah terbelakangnya bisnis kita, deskripsi produknya, terus tujuan bisnisnya apa, proyeksi keuangan. Nah, pokoknya semuanya dikemas jadi satu di proposal itu. Nah, gitu aja sih. Berarti kita siapin tuh yang utama banget tuh yang intinya niat sama proposalnya tadi. Nah, kemarin itu Kakak ngangkat bidang apa sih Kak? Itu Entrepreneurship Award-nya. Nah, jadi bidangnya itu di bidang kuliner. Ya, jadi kategori bisnis kami ini termasuk ke dalam bisnis plan pada kegiatan Entrepreneurship Award 5 kemarin. Nah, jadi bidang kuliner di, tepatnya di kuliner minuman. Hmm, kalau beritahu minuman apa tuh Kak? Nah, jadi kami itu menginovasi suatu minuman tradisional. Nah, minuman dawet yang sering kita kenal. Mungkin es dawet atau dawet ayu ya. Nah, jadi kami menginovasi minuman ini menjadi minuman dawet yang sehat, rendah gula, bebas santan, dan berbahan dasar daun kelor. Wah, daun kelor. Daun kelor itu kan kalau nggak salah udah jarang banget tuh Kak, susah ditemuin tuh. Ya, yang pertama susah ditemu ya. Dan juga dia pahit rasanya, jadi jarang dikonsumsi. Nah, dimana kami memiliki ide untuk kegiatan kemarin Entrepreneurship Award, dimana kami itu mengubah suatu daun yang pahit ini, yang jarang dikonsumsi ini untuk bisa dinikmati oleh orang-orang. Bagaimana dengan cita rasa yang... Ternyata inovasinya. Bantes aja, juara. Benar. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, segala persiapan kan udah mateng nih tentunya pas kalau kemarin ikut Entrepreneurship Award ini. Kakak itu ikut ini tuh sendirian atau sama sebuah tim gitu atau grup gitu Kak? Oh, jadi kemarin itu pas kegiatan Entrepreneurship Award itu, Kakak nggak sendiri. Jadi, jadi tim. Jadi, tim kami tuh ada tiga orang. Nah, nama tim kami tuh Damori. Damori ini nama brand kami, nama brand produk kami. Nah, Damori itu singkatan dari Dawet Moringa. Moringa tuh bahasa latin dari daun kelor. Oh, jadi nama usaha yang ditampilin untuk Entrepreneurship Award ini tuh Damori. Ya, nah jadi Kakak kan terdiri dari tiga tuh, tiga orang, satu tim. Nah, yang pertama itu Kakak sendiri ya. Oh, iya dong. Nah, Kakak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Yang kedua tuh ada teman Kakak, sama-sama satu program studi juga namanya Nadia J. Dan yang ketiga itu ada Bang Wanasi Sienanta. Nah, Nadia kemarin tuh perannya sebagai ketua tim karena laki-laki juga kan. Oh, iya, iya, iya. Keren-keren sih. Terus, waktu perlombaan itu, kira-kira tuh apa aja sih aspek yang dinilai di sana, Kak? Nah, jadi penilaiannya kan secara tertutup nih. Nah, jadi ada dua, melibatkan dua penilaian. Ada penilaian kuantitatif sama kualitatif. Yang dilakukan oleh tim seleksi dan dewan juri. Nah, jadi terdiri dari dua tahap tuh penilaiannya kemarin. Ada satu, tahap pertama itu tahap desk evaluation. Itu tuh tahap di mana proposal kita yang kita kirim saat pendaftaran itu di-score sesuai bobot yang telah ditetapkan di panduan kegiatan EA. Nah, jadi di-score, setelah di-score, di-rankingkan. Jadi ada 10 nominator yang masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu yaitu tahap final presentasi. Itulah yang kemarin kakak dan teman-teman itu diundang ke Hotel Pangeran Beach di Padang untuk melakukan final presentation. Oh, keren banget ya. Bisa pergi-pergi lah. Iya, jadi pengen nih. Aku kayaknya ikutan segera nih kak. Ayo deh daftar. Kak Rami juga ikutan kak. Ini lumayan loh total hadiahnya. Masih bingung kakak mikir usahanya apalah. Nah, kalau boleh tahu nih kak. Kalau juara pasti dapet hadiah kan kak. Nah, hadiah yang kakak dapetin ini tuh digunain itu untuk apa sih? Apa untuk melanjutkan bisnis plan ini untuk ke depannya? Atau ya di-keep sebagai tabungan atau gimana gitu? Jadi kalau keinginan untuk melanjutkan atau merealisasikan bisnis ini sebenarnya ada. Tapi karena kesibukan dari masing-masing teman-teman tim dan beberapa kendala yang menghambat gitu. Jadi bisnis ini kan pending dulu. Tapi untuk harapan untuk direalisasikan ke depannya ada. Nah, masalah gift yang didapatkan dari kegiatan Entrepreneurship Award kemarin itu dibagikan dan dipegang oleh masing-masing teman-teman sih. Oh, jadi balik ke kita kembali dengan kakak-kakaknya lagi gitu ya. Keren sih. Jadi, nah kak Tini, Lala kan beda jurusan nih, beda fakultas sama kak Rahmi. Lala tuh dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, menurut kakak, Lala tuh bisa gak sih ikutan Entrepreneurship ini yang di bidang IT mungkin atau bidang lainnya? Dan kalau boleh tahu tuh ada bidang-bidang apa aja sih kak? Karena Lala tuh belum terlalu tahu gitu tentang bidang-bidang yang ada di Entrepreneurship Award ini. Nah, jadi untuk kegiatan Entrepreneurship Award kemarin itu bidangnya banyak ya, gak cuma kuliner. Nah, kebetulan kami tuh dari program studi pendidikan biologi dan tertarik di bidang kuliner. Makanya kami mengambil bidang kuliner. Nah, kemarin itu banyak juga kok yang beda bidangnya gitu dalam kegiatan itu. Ada yang IT, ada yang jasa juga, terus ada yang kuliner yang banyak sih. Oh, jasa ada juga ya kak? Iya, ada jasa kemarin itu. Dari jasa itu kemarin di aplikasinya ke apa ya kak? Mungkin kayak dia online apa gitu kak, jasa online atau gimana? Bukan sih, kemarin itu lebih ke kayak pangkas rambut gitu, barbershop. Oh, barbershop gitu. Kayaknya kakak juga mau ikutan bikin barbershop nih kak? Enggak dulu. Enggak dulu deh, kayaknya kita bahas yang lain dulu aja deh. Boleh. Nah, kalau kita udah tau tadi nih, bidangnya banyak banget nih di Entrepreneurship ini. Gak cuma tentang makanan nih kak. Menurut kak, kalau misalnya nih, Lala pengen ikutan di bidang makanan, kayak kakak tadi nih. Itu sebenarnya awalnya itu harus punya ide banget. Apa ya, kalau misalnya punya ya sekedar ide aja ya ikut aja gitu. Atau emang harus punya, terfokuskan sama suatu ide banget gitu. Nah, yang penting itu prospek kedepannya gimana gitu bisnis yang kita jalanin. Karena itu kan termasuk ke dalam penilaian juri ya. Bagaimana cara kita menginovasi atau diferensiasi produk tersebut. Jadi itu gak apa-apa berarti ya kak. Kalau kita mau masukin apa yang ini, asal prospek kerjanya bagus. Prospek kerjanya bagus. Dan jelas. Bener. Nah, kan untuk usaha itu kan butuh modal ya kan kak. Kemarin itu kira-kira modal dari kakak untuk bikin proposal. Dan itu dibimbingnya gimana sih kak dari sini? Nah, jadi kemarin itu untuk keseluruhan untuk menghasilkan produk itu dibiayai ya sama UIR. Duh, jadi makin sabar aku pengen ikutan ya teman-teman ya. Kepada UIR, saya mau ikutan juga nih teman-teman ya. Jadi dibiayai sama UIR dan mendapat dorongan nih dari pihak UIR-nya langsung. Dari Bapak Wakil Rektor, dari Ibu Pusat Kadir terutama. Nah, berarti kita bener-bener disokong banget nih ya kak. Iya, jadi kita ada sebelum tampil presentasi nih di Padang itu ada coaching, coaching klinik gitu. Untuk PPT-nya, untuk analisis proyeksi keuangan, dan terus untuk public speaking-nya juga. Nah, jadi memang didukung banget sama UIR. Ternyata tuh bener-bener di UIR itu dipersiapkan dengan baik loh. Tuh, buat teman-teman yang mau masuk UIR jangan lupa ya teman-teman ya. Sangat mewadahi sekali nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman di rumah. Bener. Mungkin ada yang pengen ikutan juga. Ikutan juga entrepreneurship over. Kayak aku ya tentunya ya. Bisa lebih bersemangat lagi karena udah ada narasumber kita langsung nih teman-teman ya. Nah, kakak boleh bagi-bagi informasinya juga buat teman-teman sobat UIR yang ada di rumah nih. Bagi teman-teman tinggi yang ada di Universitas Islam Riau, yang ingin membangun usaha, yang ingin mengembangkan usahanya, ayo daftarkan ide segera di Intervenership Award 6. Karena bukan hanya ingin mengembangkan usaha, tapi kita juga mendapat banyak pengalaman yang luar biasa, dan juga mendapat dorongan nantinya dari pihak UIR jika usaha ini bisa dikembangkan atau direalisasikan. Nah, untuk teman-teman semua tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan pastinya niat dulu sebelum memulai. Terima kasih. Wow. Terima kasih, Katini. Nah, untuk teman-teman semua yang minat juga untuk ikut di ajang Intervenership Award 2022, silakan daftarkan diri, terus cari infonya di pusat karir UIR. Yes, bener banget teman-teman. Kita juga mau ucapin terima kasih nih, Kak, buat Katini yang udah datang nih ke rumah kita yang cantik ini, teman-teman. Pastinya di Bilik Marfoyan. Iya, bener banget. Jangan lupa saksiin terus Bilik Marfoyan di channel Youtube kesayanglarga UIR, tentunya di UIR Official. Thank you, teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.